PT Pelabuhan Indonesia atau Persero atau Pelindo terus mengembangkan pelayanan prima bagi masyarakat pengguna jasa Angkatan Laut di Sumba Timur, Pulau Sumba. Terbaru PT Pelindo Persero, Pelabuhan Wainggapu membangun terminal penumpang dengan kapasitas seribu penumpang di Dermagan, Nusantara, Wainggapu. Selengkapnya terkait ini Tribuners akan disampaikan reporter Pos Kupang, anda rekan Rian Nong di sana, silakan rekan. Baik, dia dan Tribuners dapat saya laporkan dari Wainggapu, Kabupaten Sumba Timur. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengembangkan dan membangun terminal penumpang di Pelabuhan Wainggapu. Dan pembangunan ini telah dimulai pada tanggal 1 September 2021 dan telah berakhir pada akhir September 2022 yang lalu. Pembangunan terminal ini dikembangkan dari terminal lama yang dibongkar dengan kapasitas seribu penumpang di atas lahan seluas 1.500 hektare. Dia dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa pada terminal penumpang sebelumnya yang dibangun pemerintah daerah itu berkapasitas hanya 200 penumpang. Dan oleh PT Pelindo akhirnya dikembangkan dengan pembangunan pelabuhan baru di Dermaga, Nusantara. Dan pelabuhan ini telah diresmikan pada hari Jumat, tanggal 4 November yang lalu. Pembangunan terminal penumpang di Pelabuhan Wainggapu sendiri mengusung konsep lokal wisdom atau dengan pendekatan budaya lokal, yakni bangunan terminal menyerupai rumah adat Sumba Timur dengan atap menjulang tinggi di bagian tengah. Persemian terminal penumpang sendiri dilakukan oleh ASDEP Kementerian BUMN, Desti Arlaini, didampingi oleh Dirut Pelindo, Arief Suartono, dan juga Wakil Bupati Sumba Timur, David Melowadu. Persemian yang berlangsung pada hari Jumat yang lalu dihadiri oleh Orkom Pimda dan juga pimpinan OPD serta pimpinan lembaga BUMN dan BUMN di Kabupaten Sumba Timur. Adif Fadli sendiri menyebut bahwa revitalisasi terminal penumpang dari luasan lahan atau luasan gedung yang menampung 200 orang menjadi luasan gedung menampung 1.000 orang merupakan komitmen pelindung untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang di Sumba, khususnya masyarakat Sumba Timur. Untuk gedung baru sendiri dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang baru dan sangat memadai, seperti ruangan ber-AC dengan kapasitas besar, kemudian CCTV dan ruang pengontrol, kemudian ada ruang tunggu VIP, penambahan toilet, musola, juga ruang laktasi dan ruang untuk kesehatan. Tidak benar, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur yakni Wakil Buat Sumba Timur David Melwadu bersama dengan Ketua DPRD Sumba Timur Ali Umar Fadak mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pelindo dalam mengembangkan pelayanan bagi penumpang di Sumba Timur. David Melwadu menyampaikan bahwa sebelumnya kebangunan terminal penumpang di Pelabuhan Wengapu atau tepatnya di Dermagan Santara sangat tidak representatif dan dengan pembangunan terminal penumpang yang baru diharapkan agar dapat memberi kenyamanan lebih kepada penumpang yang mengakses pelayanan pelabuhan atau angkutan laut di Pelabuhan Wengapu. Sementara itu, Ketua DPRD Sumba Timur Ali Umar Fadak menyebut bahwa dengan pembangunan pelabuhan, saya ulangi, pembangunan terminal penumpang di Pelabuhan Wengapu meningkatkan daya gerak untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Sumba Timur khususnya untuk masyarakat yang menggunakan akses transportasi laut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih Rian dan Ribuners kami tampilkan berikut keterangan dari JM Pelindo Wengapu Muhammad Adib selengkapnya. Bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang sudah ada ini supaya tetap bisa memberikan apa namanya, dimanfaatkan dengan baik. Kapasitasnya? Kapasitas saat ini sekitar untuk seribu orang. Yang dulunya ini hanya 200 orang, sekarang ini sudah mendekat untuk seribu orang. Jadi tentunya pada saat fixation pun pada saat natal ataupun tahun baru ataupun mungkin di hari raya, kapasitas yang ada ini masih bisa menampung jumlah penumpang yang ada karena tahun lalu akan dilihat pada saat natal itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!